Intro Fakta Jadi walaupun MFOX ini merupakan penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya namun pada beberapa orang yang terutama yang mempunyai gangguan sistem imun seperti pada orang-orang yang lagi minum obat imunosupresif pasien dengan HIV MFOX ini dapat menimbulkan komplikasi yang berat sehingga dapat menimbulkan kematian jadi angka kematian yang dapat ditimbulkan sekitar 3-10% Mitos Karena MFOX ini bukan merupakan airborne disease atau penyakit ditularkan oleh udara namun penularannya melalui kontak dengan kelainan kulit ataupun dengan cairan tubuh penderita juga dengan menggunakan penggunaan alat-alat makan bersama ataupun alat-alat lainnya yang sudah terkontaminasi dengan cairan tubuh penderita MFOX Belakangan juga terjadi peningkatan kasus di mana penularan MFOX ini bisa melalui kontak seksual Ini mitos ya karena varisela atau cacar air dengan MFOX merupakan dua penyakit yang berbeda dan disebabkan oleh dua virus yang berbeda juga oleh karena itu vaksin cacar tidak dapat melindungi terhadap MFOX Nah, ada memang cacar yang mirip dengan MFOX ini yang namanya smallpox Dan vaksin smallpox ini bisa memberikan kekebalan sebagian terhadap MFOX Namun, penyakit MFOX ini sudah teradikasi atau sudah punah sejak tahun 1978 dan vaksinnya juga sudah tidak tersedia sejak tahun 1980-an